Intro Ini gue mau sedikit tanggapan mengenai foto yang tersebar kemarin, viral banget Jadi sebelum foto ini, ini keren banget sih, ini dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta, nanti gue akan jelaskan Yang sebelumnya itu ada tulisan di tempat yang sama kalau gak salah, naturalisasi bukan kami Kami anak kampung sini dalam kurung Akamsi, itu kalimat dari situ, akhirannya rame di media sosial Gue juga ngepost juga, viral lah itu foto kemana-mana Dan ada pergerakan dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta Ini gue respect banget, gue mau ngucapin terima kasih buat mereka, kalian keren banget, gue akan bacakan Di belakang gue ini ada Jangan Ganggu Timnas Kami, Bineka Tugal Ika, Ultras Garuda Jakarta Ini respect banget, jadi ketika kita ada penyerangan dari yang menyatakan cinta Indonesia Tapi dengan sendirinya merusak sepak bola Indonesia, akhirannya dibalas dengan hal yang serupa Dengan keadaan seperti ini, ini bagi gue keren banget sih, oke? Jadi teruskan, kalau ada yang memberikan pendapat, ya balas dengan pendapat lagi, oke? Makanya saya bilang, kalau mereka serang dengan narasi yang menjatuhkan, mencelekan dan lain Sebenarnya soal naturalisasi, soal sepak bola Indonesia lah Kita balas mereka dengan data dan fakta, dengan cara-cara yang elegan Jangan sampai pakai main kekerasan, karena itu tidak bagus juga Jadi kalau pakai cara-cara seperti ini, balas narasi dengan narasi Spanduk dengan Spanduk, ini keren ini Artinya, ini ada hal positif gitu Jangan ganggu Timnas Kami, Bineka Tugal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga Iya, seperti Timnas kita, itu suku, ras, agama, budaya semua disitu tuh menyatu menjadi satu Menjadi Indonesia, terus apalagi yang mau kita beda-bedakan dong gitu Sedangkan disitu mereka bersatu, berbeda-beda, tapi tetap masuk ke dalam lapangan sepak bola menjadi satu Untuk Indonesia, inilah orang-orang yang SDM-nya rendah yang tidak tahu soal seperti ini Rizky Rido emang punya mental yang bagus Dengan bergabungnya Mace Hilgers ke Timnas Indonesia, udah pasti orang-orang pada berpikir dong, ya kan? Ini Rizky Rido pasti digeser lah sama Mace Hilgers, kalau nggak siapa lagi yang mau digeser Tetapi, performa seorang Rizky Rido bersama Timnas Indonesia waktu lawan Australia Itu benar-benar menunjukkan performa tidak ingin digantikan Ditanya mengenai kemungkinan dirinya digantikan dengan Mace Hilgers Ditanyakan mengenai pendapatnya terhadap datangnya Mace Hilgers Rizky Rido menjawab dengan berkelas Saya tahu, Mace Hilgers ini bermain bagus Ini bagus untuk Timnas Indonesia Bagus juga untuk saya Untuk belajar lebih baik lagi untuk apa yang bisa saya ambil dari dia Dengan statement ini menunjukkan bahwa Rizky Rido adalah pemain yang sangat dewasa Tinggal sekarang gimana caranya Rizky Rido bisa terus konsisten di level tertinggi Statement dari Rizky Rido ini kurang lebih mirip lah Sama statement dari seorang Ernando Ari Sutaryadi Yang waktu itu ditanyakan soal gimana nih Rasanya pendapatnya mengenai Martin Pass Yang waktu itu akan bergabung ke Timnas Indonesia Ernando pun ingin belajar dari seorang Martin Pass Dan itu adalah yang menunjukkan kedewasaan seorang Rizky Rido Dan kali ini kita bisa melihat kedewasaan seorang Rizky Rido Oke, buat lawan Bahre nanti nih menurut kalian Apakah yang diganti oleh Mace Hilgers adalah Rizky Rido Atau Justin Hapner atau gimana BTW Rizky Rido menurut gue tetap harus main abroad Oke, gimana menurut kalian? Ya mungkin bisa jadi si Rizky Rido yang diganti nanti Bisa jadi teman-teman Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Justin Hapner yang dicadangkan gitu Tapi ya ini agak sulit teman-teman Ini pilihan yang sulit buat STJ Karena ini 3 back ini luar biasa ini ya Center backnya kita ini Itu J.I.S. juga mainnya gacor habis Justin Hapner juga mainnya gacor habis Rizky Rido juga gacor habis Ini kalau Mace Hilgers datang Ini bingung Pusing STJ ini pusing Dia akan mau coret siapa Bukan coret tapi Mau mencadangkan siapa nanti Halo soal pagi teman-teman semua Ini klarifikasi dari Bong Valentino Jebret ya Valentino Simon Juntang Mari kita dengar sama-sama teman-teman Jebret Tim dan juga semua Masyarakat Indonesia khususnya Pencinta Sepak Bola Ini adalah statement selaku CEO Jebret Media Terkait dengan viralnya Statement dari perwakilan dan OC yang hadir di Santini Jebret Media Awards Berkaitan dengan pendapat pribadinya Tentang coach STJ Yang disangkut pautkan dengan naturalisasi dan buzzer Memang saat itu Santini Jebret Media Awards mengundang Tiga Institusi Untuk bisa mensupport dan hadir di acara kami Yang pertama Kementerian Pemuda dan Olaraga Mas Dito Seperti tahun lalu Dan tahun ini Beliau konfirmasi hadir di Segmen akhir Dan beliau pun hadir Kemudian kami juga mengundang dari NOC dalam hal ini Bapak Atau Abang Okto Selaku Presiden Tapi karena beliau sedang sakit Beliau Merespon dengan Memberikan sambutan Yang diwakili Dan dalam hal ini diwakili Oleh Bapak Ifni Hasan Yang kemarin hadir Kemudian juga Dari NPC Yaitu National Paralympic Committee Kami juga mengundang Ketua NPC Indonesia Yang diwakili oleh Bapak Yasin Onasi Jadi Kami memang mengundang Karena tentunya institusi tersebut Berkaitan dengan program yang kami Buat Dan kami tentu Senang dengan support dari Kemempura Dari NOC Dan juga dari NPC Karena berkaitan dengan Acara warning olahraga Dan juga apresiasi terhadap Atlet Olimpiade dan Paralympic Berkaitan dengan Rundown Setelah Dibuka oleh Tim dari Jebrek Media Ada Mas Sabtu dan ada saya Dilanjutkan juara bicara Dimana Fadli Sudah berbicara Kemudian sambutan dari NOC Nah dalam hal ini Seperti yang Teman-teman udah lihat Ada pernyataan yang jadi viral Saat Coach STI juga hadir Jadi Pak Wakil Larian OSI Pak Ifni Sebelum membacakan Apa yang disampaikan oleh Pak Okto Menyatakan opini pribadinya Saya sendiri juga kaget Saya sendiri juga Merasa tidak Nyaman Dan saya sendiri juga Merasa tidak enak Dengan Coach Sinteyong Tetapi kemudian Beliau sudah menyampaikan itu Dan Barulah kemudian Yang dibacakan surat Dari Presiden OSI Yang dibacakan oleh beliau Jadi itu adalah Pernyataan pribadinya Yang juga saya sangat Menyayangkan Dan tidak ada Nyataan dari kami Memberikan panggung Atau memberikan ruang Untuk itu Karena itu juga kami Tidak Mengetahui Akan hal itu Lalu Kemudian Coach Sinteyong Kemudian Berhasil memenangkan Nomini Kategori Pelatih terfavorit Dalam 45 detik Yang disampaikan Teman-teman juga Sudah bisa lihat di videonya Termasuk Menyampaikan respon Terhadap apa yang disampaikan Pahifni Dan menurut saya itu Respon yang sangat berkelas Dan Saya juga sempat Bicara kepada JJ translatornya Coach Sinteyong Mengenai Adanya Statement dari Pak Hifni Juga itu di luar Antisipasi dan dugaan kami Dan Coach dan JJ juga mengatakan Itu sudah Biasa Hal tersebut Jadi Sekali lagi Tidak ada maksud dari kami Untuk Menyangkut-pautkan Dengan hal tersebut Tidak ada maksud kami Untuk memberikan panggung Kepada Bapak Hifni Selaku perwakilan NOC Bukan Sebagai pernyataan NOC-nya Dan Tentunya juga Ada ketidaknyamanan Di masyarakat Kami ucapkan Permohonan maaf Seperti yang juga Akan-rakan tahu Bahwa saya Men-support Tim nasional Indonesia Bahkan saya katakan Tidak ada lagi Tim nasional Naturalisasi Tim nasional Dari daerah mana Dan sebagainya Tim nasional adalah Tim nasional Indonesia Saya juga bersupport Dan juga dekat Dengan semua Pelatih-pelatih Indonesia Saat ini Dari Mulai Coach Sintayong Coach Intra Safri Kemudian Coach Nova Saya juga termasuk Yang mengatakan Jangan kita Mekotak-kotakan Pelatih juga Semuanya adalah Pelatih Tim nasional Indonesia Siapapun itu Jadi Sekali lagi Selamat Untuk Coach Sintayong Pelatih terfavorit Setelah tahun lalu Adalah Coach Intra Safri Terima kasih untuk semua Yang Men-support Jebret Media Awards Santini Jebret Media Awards Dan Sekali lagi Atas Sampanitia Dan juga CEO Jebret Media Maaf atas ketidaknyamanan Yang saat ini jadi terjadi Dan NOC pun Sudah menyatakan Pernyataan resminya Bisa dilihat Di akun Instagramnya Oke teman-teman Jadi itu dia Klarifikasi dari Bang Valentino Jebret Atau Valentino Simen Juntak Soal Ya Kejadian yang terjadi Kemarin Di acara Jebret Awards Dimana Pak Hifni Hasan Selagi-lagi Secara terang-terangan Dia mengkritik STY Di depannya langsung Ini Kita perlu apresiasi dia juga Karena dia Gentleman Tapi yang disayangkan Itu dia bilang Kalau ketika dia Mengkritik STY Itu ratusan ribu Bazernya STY Itu menyerang dia Sebenarnya bukan Bazer Sekali lagi Bukan Bazer Tetapi orang-orang Yang tulus hatinya Itu mendukung Timnas Indonesia Kenapa orang-orang Begitu tulus Mendukung Timnas Indonesia Karena Semua Masyarakat Indonesia Melihat bahwa Ada perubahan Timnas Indonesia Ada perubahan Yang cukup signifikan Dimana ketika Erik Thohir menjadi Presiden PSSI Federasi Dan juga Sintayong menjadi Pelatih kepala Di Timnas Senior Ada perubahan Yang cukup signifikan Di tubuh Timnas Indonesia Khususnya ya Kita berbicara soal Timnas Kita lepaskan dulu Soal Liga Ada perubahan Yang cukup signifikan Dimana Yang pertama Itu Ranking FIFA Indonesia Ketika Ketika STY datang Itu Peringkatnya Itu 175 Kalau tidak Salah Kalau salah Boleh dikoreksi Nah Seiring berjalannya Waktu 4 tahun Sudah STY Menukangi Timnas Indonesia Akhirnya Sedikit Dema sedikit Pelan-pelan Ranking FIFA Kita itu Naik drastis Dan sekarang Kita berada Di Posisi Peringkat 129 Dunia Itu menurut saya Salah satu prestasi Yang luar biasa juga Walaupun ada Beberapa Orang yang sering Mengkritik secara offside Itu menganggap Bahwa Sesuatu yang Bukan apa-apa Itu biasa-biasa saja Kemudian yang kedua Kita Tembus sampai 16 besar Piala Asia Ya kan Dan itu juga Salah satu prestasi Yang menurut saya Tidak bisa diraih oleh Negara-negara Asia Tenggara lainnya Yang dulu kita Menjadi saingan Dengan mereka Kemudian yang ketiga Timnas U23 kita Itu berhasil lolos Sampai semifinal Dan itu yang Paling membangkakan Kita semua Dimana kita Harus takluk Dari Uzbekistan Waktu itu Dan permainan Indonesia Sangat-sangat luar biasa Menghibur kita semua Dan akhirnya kita keluar Sebagai juara empat Dan hampir sedikit lagi Waktu itu kita Bermain di Olimpia de Paris Tapi sayangnya Tidak lolos ke sana Dan kemudian Yang keempat Itu Indonesia Di tahun 2027 nanti Kita tidak perlu lagi Melalui babak playoff Tetapi Tahun 2027 Piala Asia Itu kita Langsung main Otomatis di sana Kita langsung ke putaran final Nanti teman-teman Jadi tidak perlu lagi Kita seperti Malaysia Thailand Vietnam Singapura Dan negara-negara tetangga kita Asia Tenggara Itu mereka harus Berjibaku dulu Berjuang di babak Playoff atau Kualifikasi zona Baru mereka bisa Tembus ke sana Sedangkan kita Sudah sejajar Dengan negara-negara Yang sepak bolanya Itu elite sekali Kemudian yang kelima Yang kelima Itu Indonesia Sekarang Itu ada di round ketiga Kualifikasi Piala Dunia Dan sedikit lagi Kita akan bermain Di Piala Dunia Ini tinggal beberapa langkah lagi Itu Indonesia akan bermain Di Piala Dunia Nah mungkin Peluang kita ke sana Itu agak sedikit Tipis Kurang Percaya dirilah kita Tetapi Untuk harapan kita Bermain di Piala Dunia Itu ada Terbuka lebar harapannya Kenapa saya bilang seperti itu Karena Di dua pertandingan awal Yang orang-orang Kebanyakan masyarakat Kebanyakan orang berpikir Bahwa Indonesia akan menjadi Lumbung gol dari Arab Saudi Dan juga Australia Justru Prediksi-prediksi mereka itu Dipatahkan oleh Pemain-pemain timnas Indonesia Dimana ketika kita bermain Lawan Arab Saudi Bermain di Kandang mereka Itu kita bisa tahan imbang mereka Dan bahkan kita bisa Cetak gol terlebih dahulu Iya kan Kita bisa cetak gol terlebih dahulu Kemudian ketika kita bermain Di Kandang Orang semua prediksi juga Bahwa Indonesia akan menjadi Lumbung golnya Australia Tapi faktanya dan buktinya apa Kita tetap Menahan imbang mereka Jadi itu saya pikir Harapannya semakin Semakin terbuka lebar Untuk kita bermain di Piala Dunia Teman-teman Nah ini kita akan melawan Bahrain Dan juga China Kita akan bermain away Jadi Kita akan berangkat ke Bahrain Nanti timnas kita Jadi Kita semua berharap Mereka akan bermain maksimal Dan mendapatkan 3 poin pertama Di Bahrain Kemudian away Lawan China juga Kita dapat 3 poin Kedua jadi total 6 poin Kemudian bermain home Kita berharapnya Mereka menang Jadi Satu bersih Empat kemenangan Dengan 12 poin Sisanya bisa imbang Ataupun kalah Tidak masalah Teman-teman Karena Kita hanya membutuhkan 15 poin Setidaknya 15 poin Untuk lolos ke sana Dan berada di peringkat Kedua atau ketiga Teman-teman Jadi itulah Kita yang perlu kita Dukung Jadi yang perlu kita Buat adalah Kita dukung timnas kita Yang mau hasilnya Menang Imbang atau kalah Kita harus tetap Dukung mereka Karena mereka Di sana itu Seperti yang tadi Banner atau Spanduk yang dibuat Sama Ultras Garuda Jakarta Berbeda-beda Tetapi tetap Satu jua Bineka tunggal ika Itulah mereka di sana Tidak penting kau Dari mana Agama apa Ras apa Budaya mau apa Tidak penting Yang penting di sana Adalah bagaimana Memenangkan pertandingan Dan mengharumkan Nama Indonesia Oke teman-teman Jadi itu dia beberapa Video tanggapan komentar Dari netizen Indonesia Ayo kita sama-sama Dukung timnas Indonesia Sekali lagi Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Dan terima kasih Sudah nonton video ini Sampai akhir Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Ormat